Pak Perso, salah satu poin krusial yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Desa adalah masa jabatan Kepala Desa berubah dari 6 menjadi 8 tahun dan bisa dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Artinya bila terpilih berturut-turut, Kepala Desa bisa berkuasa hingga 16 tahun. Lantas dampak apakah yang bisa dirasakan bagi pemerintahan maupun masyarakat desa dengan hadirnya Undang-Undang ini? Saya akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Herman Suparman atau Pak Arman Selamat Malam. Pak Arman, benarkah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 jadi 8 itu rentan memicu penyelewengan kekuasaan? Ya tentu, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Joe ya, seorang guru besar yang sudah sangat mengetahui seperti apa tata kelola pembangunan gitu ya, mulai dari level supra desa di provinsi keupatan kota dan juga bahkan sampai di level desa gitu ya. Karena kalau kita melihat tren sejak Undang-Undang 6 tahun 2014 terkait dengan desa, korupsi di level desa itu semakin meningkat gitu ya. Kalau lihat catatan teman-teman ICW, di tahun 2016 itu ada 22 kasus, kemudian di tahun 2022 gitu ya sudah meningkat menjadi 179 kasus gitu ya. Bahkan itu terekam dengan sangat baik di dalam data dari Kementerian Desa sendiri gitu. Dan bagi kami, ini kan sebenarnya sudah menggambarkan seperti apa tata kelola pengawasan terkait dengan pembangunan di desa, lebih khusus lagi yang terkait dengan keuangan di level desa gitu ya. Karena itu, dengan penambahan masa jabatan dari 6 menjadi 8 tahun menurut kami, ini membuka peluang yang begitu besar untuk praktik-praktik rasuah yang akan semakin terjadi di level desa gitu ya. Dan kenapa kami mengkhawatirkan hal seperti ini? Kalau kita melihat di revisi Undang-Undang Desa ini gitu ya, poin-poin yang terkait dengan penguatan pengawasan gitu ya, mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran, proses pelaksanaan, dan juga monitoring dan evaluasi terkait dengan seluruh dimensi tata kelola pembangunan di desa itu, tapaknya nggak ada gitu ya. Lebih banyak fokus ke yang terkait misalnya soal masa jabatan, kemudian peningkatan anggaran dana desa, kemudian penambahan item terkait dengan uang tunjangan untuk kepala desa, BPD, kemudian perangkat desa gitu ya. Sementara hal-hal yang memperkuat soal penguatan pengawasan itu hampir nggak ada gitu ya. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks upaya memperkuat demokratisasi di level desa, dalam hal ini soal penguatan peran BPD juga tampak nggak muncul gitu ya. Itu yang kami lihat kenapa ke depan dengan penambahan masa jabatan dari 6 jadi 8 tahun, potensi kerawanan penyalahgunaan terkait dengan dana desa itu pasti semakin menguat, semakin meningkat gitu ya. Itu yang kami lihat Mbak Jilvia gitu. Baik, berarti Pak Arman kalau misalnya dijawab bahwa potensi penyelewengan kekuasaan itu bisa dengan mudah diselesaikan dengan pengawasan, itu tidak semudah dan tidak seideal itu ya Pak? Persis, gitu ya. Justru dengan pengalaman kita beberapa tahun sejak tahun 2014 ini, lemahnya pengawasan itu juga membuat proses demokratisasi di level desa tidak terlaksana sebagaimana yang kita harapkan bersama gitu ya. Bahkan kalau kita kembali ke alasan para kepala desa gitu ya, dan juga para politisi di Senaya bahwa penambahan masa jabatan ini bisa memberikan peluang yang begitu besar untuk rekonselesi konflik pasca pilkades, menurut kami ini juga alasannya mengadah-gadah gitu ya. Karena salah satu kewajiban dan kewenangan kepala desa itu adalah menjaga ketertiban dan ketentraman di level desa gitu ya. Artinya sudah melekat dalam dirinya kapasitas dan integritas untuk mengatasi konflik ini, bukan masa jabatan gitu ya. Dan kalau dari sisi kami di KPPUD, Mbak Jilvia dan juga para pemirsa gitu ya, kalau kita bicara desa membangun, kita bisa berkaca ke indeks desa membangun yang dibuat oleh Kementerian Desa sendiri gitu ya. Ada tiga pilar di sana, ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kalau kita mengecek perubahannya cukup positif gitu ya, ada peningkatan status desa mandiri, kemudian dari desa yang sangat tertinggal, menuju tertinggal, berkembang maju dan mandiri, itu peningkatannya luar biasa gitu ya. Artinya dengan masa jabatan ini sebenarnya, masa jabatan 6 tahun gitu ya, itu sudah cukup kuat untuk mendorong penguatan di level desa gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara IDM tadi, yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan, itu adalah tata kelola. Dan dalam tata kelola ini, kita bicara soal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan pembangunan di level desa. Kami tidak menemukan masa jabatan ini sebagai salah satu variable yang mendeterminasi peningkatan kualitas tata kelola ini gitu ya. Karena itu kami sangat meresahkan dan mengkhawatirkan gitu ya, penaman masa jabatan ini bukan memperkuat desa, tapi memperkuat kepala desa dan para prakat desa gitu ya. Itu yang kita lihat gitu, Mbak Jilvia. Oke, baik.